Para pejabat darurat Korea Selatan mengatakan bahwa mereka sulit untuk mengidentifikasi jenazah korban tragedi Halloween. Kesulitan ini dialami karena banyak para korban yang memakai kostum Halloween. Selain itu, banyak korban yang diketahui tak membawa kartu identitas. Seorang saksi mata mengatakan bahwa pada awal tragedi itu terjadi, orang-orang sempat melihat ada peserta pesta yang tergeletak di jalan. Namun banyak yang mengira bahwa korban yang tergeletak itu merupakan peserta yang terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol. Mereka baru menyadari bahwa pesta Halloween ini memakan korban saat mendekati dan mendapati peserta yang tergeletak tadi mengalami cedera dan beberapa di antaranya sudah tak bernyawa. Hingga kini, pedalaman terus dilakukan oleh kepolisian setempat. Selain itu, polisi juga sedang melakukan penyelidikan dan melakukan pembersihan di area kejadian. Terlihat beberapa benda milik korban masih ada yang tergeletak di jalanan. Sedangkan beberapa orang juga terlihat mencari kabar dari keluarganya yang ikut dalam pesta Halloween pada malam nahas itu. Terima kasih telah menonton!